Seorang penyalur pekerja migran ilegal berinisial SA ditangkap petugas unit pelayanan perempuan dan anak atau upah Satreskrim Polreserang. Pelaku ditangkap saat akan memerangkatkan empat pekerja migran ke Arab Saudi. Seorang penyalur pekerja migran ilegal ditangkap di Jalan Raya Warung Selikur Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang pada minggu 6 Oktober tahun 2024. Kanit PPA Satreskrim Polreserang Ibda Sanggerayugo Widiajaya mengatakan pelaku ditangkap saat berada di dalam mobil Toyota RAS bernomor polisi A1368FY. Sanggerayugo menjelaskan pada saat penangkapan pihaknya mengamankan empat korban. Mereka berinisial DP warga Kecamatan Mauk, Kabupaten Tanggerang, RU warga Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, MU warga Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, dan SU warga Kecamatan Kasumen, Kota Serang. Ia menjelaskan penangkapan terhadap pelaku tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait penyaluran tenaga kerja ilegal ke Timur Tengah. Sanggerayugo mengungkapkan, selama tahun 2024 pelaku telah memberangkatkan sekitar 30 orang. Dari pemberangkatan tersebut pelaku mendapatkan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Para korban merupakan warga asal Serang dan Tanggerang. Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan visa kunjungan bukan visa bekerja. Akibat perbuatannya pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik menjerat pelaku dengan pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Saat ditanya soal seluruh korban yang diberangkatkan ke luar negeri, pelaku mengaku tidak mengingatnya lagi. Ia berdalih jumlahnya sudah banyak dan berlangsung sejak 5 tahun terakhir. Ia membenarkan saat ditangkap pelaku hendak memberangkatkan 4 orang korbannya. Tindak pidana perdagangan orang ini untuk pelakunya sendiri inisial A umur 52 tahun dan dia sudah berkecimpung di dunia pekerja migran ini sudah kurang lebih 5 tahun. Dan dari data yang kita periksa pun, pada tahun 2024 ini, dari bulan Januari sampai Oktober, sudah ada kurang lebih 38 orang yang diberangkatkan ke negara Timur Tengah.